Hari ini kita akan berbicara mengenai agama, Tuhan, dan iman. Pertama, kita akan melihat 4 slide tentang gambar yang sifatnya religius. Jadi pertama-tama kita akan mulai dengan melihat beberapa slide terkait gambar-gambar yang sifatnya religius. Jadi kepada para peserta, tolong dilihat gambarnya dan dipilih satu gambar saja yang menurut para peserta itu gambar yang paling religius. Dengan kata lain, gambar mana yang paling representatif untuk menggambarkan definisi agama menurut Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian? Look at these birds. Look at this old woman whose face is colored by the so many wrinkles on her face. Look at this image, like a Jesus and a mother Mary, maybe. Or nuns with a baby in her hands. Or other image, expose herself in a very free manner under the sunshine. And all the beautiful scenery of the paddy field now growing. And there is a time for cultivation. Or in a very strong, a tight, high, and this kind of images. Jadi ini mungkin bisa dipilih ya dari sekarang Bapak Ibu. Seperti contohnya, misalnya lihatlah gambar burung ini. Ada gambar juga perempuan tua dengan keriputnya. Lalu ada juga sosok yang mungkin bisa dibilang Maria atau seorang suster yang sedang menggendong seorang bayi. Ada juga di bawah, di tengah ini kita lihat ada sosok seseorang yang merasa dipenuhi cahaya. Lalu bisa juga jangan-jangan gambar yang menunjukkan agama itu menurut Bapak Ibu sekalian itu adalah misalnya dalam pemandangan, konteks pemandangan. Atau bisa juga dalam konteks langit atau hal-hal yang lain. Jadi nanti tolong dipilih gambar yang paling representatif menurut Bapak Ibu sekalian tentang definisi agama ya. Karena ada so many symbols of religion existing today. Like, you know, Judaism. Symbol is Judaism. Or, you know, it's Muslim, I guess. Here is the same. And also we have, you know, this is, you know, Buddhist monk. And maybe Protestants. And maybe it's Korean guy in a Korean traditional religion. This hat is long to Korean traditional religious tradition. And again, we have maybe, you know, Buddha. And the next is Jesus. And the baby Jesus and mother Mary. And all those is Islamic traditions. And like Yahweh or, you know, God or Allah on the, you know, heaven or, you know, cloud. Something like that. We are familiar with this. Jadi kalau berbicara tentang penggambaran agama itu kan agama itu banyak ya Bapak Ibu sekalian. Ada juga agama Yahudi, agama Islam. Ada juga kalau misalnya dilihat di bagian bawah itu seperti orang sedang berkumpul. Ada yang agamanya protestant. Ada juga mungkin agamanya yang Buddha. Ada juga mungkin agama yang menganut kepercayaan Korea. Tradisional Korea itu direpresentasikan dengan orang yang sedang duduk memakai topi yang tinggi ini ya Bapak Ibu. Ada juga mungkin penggambaran Maria juga dengan Yesus. Lalu penggambaran Buddha. Lalu penggambaran Tuhan. Mungkin bisa dilihat di gambar atas yang sedang ada di awan seperti itu. Bisa juga penggambaran agama itu mungkin Bapak Ibu merasakan yang di pojok kanan atas. yang di mana sedang adanya ibadah oleh kaum muslim. But I ask you, when you choose one picture, please remove first your prejudice of religion, the concept of religion. Then you pick up one picture which give you a lot more meanings to you. Jadi nanti Bapak Ibu ketika memilih satu gambar yang mungkin menurut Bapak Ibu itu adalah definisi agama, sebelumnya itu tolong hilangkan dulu definisi agama yang Bapak Ibu tahu. Jadi pilih saja yang benar-benar lebih sifatnya universal, lalu setelah itu silahkan dipilih salah satu gambar yang merepresentasikan agama secara universal tanpa konsep agama yang ada di kepala Bapak Ibu sebelumnya. Okay, let's move to another picture. Look at these two boys, maybe brother, younger brother or older brother. I don't think that they belong to Lich family, because look at them. If on the face there is some dirt on their faces, and they are grabbing some humble bread. Not so expensive, don't look expensive. And look at the words. They are not well fed. They are not well housed. They are not well clothed, isn't it? So it's maybe the children of migrants or you see the some of the battlefields and something like that. But while you get the look at those beautiful sceneries here. It's a Korean typical of the countryside, you know, or maybe the season is autumn because we have possimum. You don't have possimums in your country. This is a very deep autumn, and we have possimum hanging on the branches of the, you know, the trees. And then also look at the smiles on their face of old couples. And small boys, they are very freely lying down on the field and without any, nothing disturbing anything. And one bowl of noodles, when you feel hungry, this one is the most, you know, wanted one for you. And the candle, it's, you know, shining the whole darkness, keeping out the darkness out of the picture. Atau mungkin jangan-jangan konsep agama yang menurut Bapak Ibu paling representative itu, mungkin kita bisa lihat ya di gambar kedua anak, mungkin ini saudara ya, satu sama lain, yang terlihat mungkin dari keluarga miskin ya. Mungkin dia dari kaum migran, kita bisa lihat sedang memegang roti, yang mungkin rotinya itu juga bukan roti yang mahal ya, lalu juga pakaiannya juga lusuh seperti itu. Atau mungkin konsep agama menurut para saudara-saudari sekalian itu adalah ketika melihat suatu keindahan. Misalnya di sebelah kanan ini ada semacam penggambaran musim gugur di Korea. Jadi ini adalah buah persik ya. Di Indonesia mungkin tidak terlalu ada buah persik, tapi di Korea itu common sekali atau banyak sekali buah persik. Atau mungkin bisa juga ketika melihat ada satu pasangan yang sudah tua yang tersenyum lepas seperti itu. Atau mungkin bisa juga ketika melihat gambaran anak-anak yang sedang santai, sedang berbaring di rumput. Atau bisa juga ketika melihat sebuah mangkuk panas yang berisimi. Atau bisa juga ketika melihat tiling. Jadi tolong dipikirkan satu gambar yang menurut bapak ibu saudara-saudari sekalian paling representatif ketika mendefinisikan agama. Ada mua sumpir di bapak. Ada ahli perumad tunanya yang ketika melihat ada beberapa tunanya yang berkata. Mereka ada beberapa tunanya lalu yang menonakan kisah atau tepung. Kemudian manusia itu merasam. Mereka ada yang menurut bapak. Mereka menurut bapak yang menurut bapak. Mereka menurut bapak. Mereka menurut bapak menurut bapak. So the woman approaching to the armed soldiers now try to, you know, insert the one flower into the long gun. And the same is true, similar happening here and people here, and they give flower rather than, you see, the spirendal arms. Look at this baby lying down in a very peaceful manner. This is all the pictures I given to you. Atau mungkin definisi agama itu bisa juga ketika melihat anak-anak tersenyum bahagia, seperti di gambar ini ya, di sebelah kanan atas, atau ketika misalnya ini gambar di sebelahnya ini adalah pasangan ya, seorang tentara dan juga seorang perawat, ketika perang dunia usai. Jadi mereka itu mengekspresikan kebahagiaan mereka. Atau di bawah juga, jangan-jangan ketika melihat definisi agama itu timbul ketika melihat gambar, ada seorang laki-laki dan perempuan itu yang gambarnya hitam putih ya, Bapak-Ibu, ketika sedang memberikan bunga ketika para tentara itu menodongkan senjata. Atau mungkin jangan-jangan konsep agama itu menurut Bapak-Ibu sekalian adalah ketika melihat seorang bayi yang sedang tertidur pulas. Setelah presentasi saya, jika ada waktu, saya akan kembali ke gambar-gambar tersebut ya, Bapak-Ibu. Apakah yang sebenarnya dimaksud dengan agama ya? Jadi, Paul akan menjelaskannya. Jadi agama ini berasal dari bahasa Latin, yaitu religio. Ya, first meaning of the concept, religio is reading again, reciting again, you know, religio. The word that expresses focus on the repeated citation of a religious ceremony, a sense of reverence for the transcendence. Jadi, yang pertama itu kalau kita berbicara tentang definisi agama itu berasal dari kata religio yang artinya membaca kembali. Jadi seperti pembacaan berulang. Jadi menunjukkan rasa hormat untuk sesuatu yang transcendent. You can see, you know, in your life, for example, there are many liturgies in Catholic. You see the some, you know, there is some prayers and then some, you know, other chant and also some song is repeated in the liturgies. That is meaning of religio, it's reading again or reciting again. Jadi maksud dari relegare itu kan tadi dijelaskan pembacaan berulang. Seperti itu ya. Jadi misalnya kalau dalam konteks Katolik itu kita bisa temui dalam liturgi. Jadi kalau di Katolik itu kan biasanya ada doa, ada kidung, ada lagu yang selalu diulang-ulang. Jadi itu maksudnya dari relegare itu. Pembacaan yang berulang. Another meaning of the Latin concept, relegio, it's a binding or tying together. It's a relegare and centered on the relationship between God and human and human as a community to unite a relationship broken up by sin, tradition of the fourth Christianity. Jadi makna yang kedua itu namanya relegare, itu artinya itu seperti pengikat atau mengikatkan kembali. Jadi berpusat pada hubungan antara Tuhan dan manusia. Jadi untuk menyatukan kembali hubungan yang terputus oleh dosa sesuai tradisi Kristen di abad keempat. Yeah, beside the two meaning of religions, we have a general definition of religion, which deal with the ultimate concern of a human. Again, ultimate concern. What is your most valuable one? What is the ultimately down in your, if you look at your heart, the what is the remain in the very bottom of your heart? That is means the ultimate concern or ultimate value. Jadi terlepas dari dua definisi tadi, agama sendiri juga mempunyai definisi umum. Jadi agama ini adalah yang terlibat atau yang berurusan dengan urusan utama manusia. Jadi apa sih yang dimaksud dengan urusan utama manusia? Itu seperti sesuatu yang ada dalam lubuk hati kita sekalian. Dan itu yang menjadikan seperti sesuatu yang utama dari diri kita sendiri. Yeah, we have this scholar on religion named Kentwell Smith. His definition is like this. A fundamental meaning of religion is distinguish between faith and accumulative traditions. by occlumative traditions, like Bible, prayers, and ritual you do. It's kind of extra something, something extra. Jadi menurut Kentwell Smith, jadi sebenarnya makna dasar agama ini adalah adanya perbedaan antara iman dan tradisi akumulatif. Yang dimaksud dengan tradisi akumulatif itu seperti sesuatu yang ekstra atau tambahan. misalnya seperti ada di Alkitab, dari doa-doa kita yang ada di dalam pikiran kita sendiri sebagai manusia. So he asked invite not only the scholar on religions or theologians or other faithful ordinary Catholics or ordinary believers not only focus on accumulative traditions, but we more focus on the faith which happen within us. Something you see through which we could experience, we could smell, we could touch, we could feel God inside us. So do we have to focus more on faith rather than the extra, or something extra, like a cumulative tradition. Jadi menurut Kentwell Smith ini, justru kita sebagai manusia itu harus lebih fokus kepada iman kita daripada fokus kepada tadi sesuatu yang ekstra, bisa seperti doa-doa atau Alkitab atau apapun. Jadi kita harus lebih fokus kepada iman sendiri ketika kita bisa merasakan, ketika kita bisa mencium, dan menggunakan semua indera kita, nah itulah yang seharusnya menjadi fokus, bukan sesuatu yang ekstra tadi. Alright, and then again religion expresses the ultimate value, the same as ultimate concern, the absolute value or ultimate value of an individual, or personal, or community. Jadi ditekankan lagi bahwa agama ini mengungkapkan nilai tertinggi dari individu atau masyarakat itu sendiri. Jadi nilai tertinggi itu sama ya, seperti tadi penjelasan Paul terkait nilai utama manusia. Tidak, why do you human beings try to find this kind of ultimate value? Because human beings always try to seek and interpret the ultimate meaning of their lives. For example, they try to seek to find some meanings, even in their pain or deaths, and seeking immorality or living for good. Do you agree when I say that human beings always try to seek and interpret with the ultimate meaning of their lives? Do you agree? Apakah Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian setuju bahwa menurut Paul, manusia itu selalu berusaha mencari dan memaknai inti dari hidupnya? If you don't agree, what is your idea of human? What is your idea of ultimate meaning of your life? Kalau misalnya saudara-saudari sekalian tidak setuju dengan pernyataan Paul, jadi menurut saudara-saudari sekalian, apa yang sebenarnya yang dicari manusia atau apa nilai tertinggi dari individu itu sendiri? Jadi penemuan makna baru yang sebelumnya kita tidak rasakan atau kita temukan itu ya merupakan sesuatu dari agama itu sendiri. It is a really important to find or discover the new meaning in their life, in daily life that you haven't felt or found yet. Jadi memang sangat penting sekali ya bagi kita untuk menemukan makna-makna baru dari diri kita sendiri di dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi bagaimana asal agama itu dimulai? The ancient people or, you know, 2,000, 3,000 years ago, many people, you see, maybe 5,000, 10,000 years ago, like ancient people, they are very much attracted by well-made, you know, well-made, scarcely made as something. It's like, not merchant, not, you know, it's a commercial product, but at the time, it's well-made and skillfully made, so skillfully made, it attracts you. So that you want to have it, you want to possess it. So whether it's a natural or man-made, artificial object, but it's very much attractive to you. So they, you know, they so like it that they become worshipping it, you know, that is the start of the kind of religion. This was one theory. Jadi ada salah satu teori ya, asal mula agama itu, jadi mungkin 10.000 tahun yang lalu para leluhur kita itu mempunyai gagasan untuk membuat sesuatu yang sangat atraktif atau mencuri perhatian mereka itu bisa dibuat dari alam atau justru dibuat dari usaha mereka sendiri. Jadi setelah itu mereka melakukan penyembahan terhadap benda-benda tersebut, nah inilah satu teori terkait asal mula agama pada zaman dahulu. Jadi para leluhur kita itu di zaman dahulu itu mereka membuat, lalu mereka mempunyai keinginan untuk memiliki barang-barang tersebut, lalu menyembah barang-barang tersebut, atau benda-benda tersebut. Lalu yang kedua itu kita kenal dengan animisme, jadi kepercayaan yang meyakini di semua di semua ini ada rohnya misalnya seperti di sungai, di pohon, di bulan, dan di tempat yang lain. Jadi menurut Paul, dia percaya bahwa kita di Indonesia ini memang kan punya banyak masyarakat adat, jadi familiar dengan tradisi-tradisi yang ada, dan sebenarnya terkait tradisi masyarakat adat atau agama-agama itu juga ada di Korea. So, some scholars on religions, they believe animism or fetishism is the most, you know, state of most abattam, and lowest religion, not developed very, you know, it's like, it's like, if not, you know, superstition, it's close to superstitions. Then develop to monotheistic, I mean, polytheism, like polytheism means thousands, millions of gods, you know, a lot of gods, they believe, and then after that we have monotheistic deity in heaven, you know, monotheistic deity means only one god in heaven. After that, transcendental monotheism, like, yeah, transcendental monotheism is like, you know, Yahweh or Allah, or you see, that kind of god is transcendental monotheism in Judaism, Christianity, and Islam. Jadi, dalam mengenal sejarah agama ini, memang di awal itu kita mengenal animisme atau fetishisme ya, yang memang lebih terkenal seperti awal, atau yang sebenarnya definisi itu tidak berkembang, atau lebih ke arah definisi seperti tahayul. Lalu setelah itu kita masuk ke konsep polytheisme, setelah itu kita masuk dalam konsep monotheistik, yaitu konsep di mana mengakui hanya ada satu Tuhan di dalam surga, lalu setelah itu kita memahami tentang konsep monotheisme yang transcendent, itu seperti yang kita temui dalam agama Yahudi, Kristen, dan juga Islam. Jadi, kalau tadi dengar penjelasan Paul, kan memang tahapan itu dari fetishisme sampai transcendental itu, Kristen itu ada di tahap yang tertinggi. Nah, para saudara-saudari ini ketika mendengar penjelasan ini, apakah merasa senang atau bangga? Kristianity itu atau agama Kristen itu berada di puncak definisi agama itu. Terima kasih telah menonton! dengan premis kekuatan itu menjelaskan benar. So, in the, you know, study of religion these days and modern days, the scholars, you know, don't think of any religion first, don't think of any religion the last, is that, you know, almost equal, same as animism, fetishism, and the Jewish, Judaism, Christianity, Islam, are all equal religion in terms of categories. Jadi para teolog-teolog zaman sekarang atau para orang-orang yang mendalami ilmu agama ini, sekarang itu melihat semua agama apapun itu sama atau setara. Jadi tidak ada yang duluan atau tidak ada yang belakangan. Okay. Okay. Now we talk about holiness as a numen or numinous experience. Holiness, Ludolf Otto. Ludolf Otto is one of raised scholar on religions. He is Ludolf Otto. Yeah, he is German. According to him, holiness is a unique value and category that exists only in the realm of religion. Jadi kita akan berbicara tentang konsep kekudusan sebagai pengalaman numinous ya. Jadi ada yang namanya ini tokoh, namanya Rudolf Otto, seorang terpelajar dari Jerman, yang mengatakan bahwa kekudusan adalah nilai yang unik dan merupakan kategori yang hanya ada dalam ranah agama. Jadi seperti itu. Sesuatu yang tidak dapat disebutkan namanya dan melampaui rasionalitas itu sendiri, yaitu inti dari pengalaman religius itu sendiri. So creature feeling. Creature feeling. Creature is like a human being. You know, think about it. You are one of the creatures. So it's creature feeling before God. Meaning you are the small fragment of this universe created by God. So creature feeling. So creature feeling is like a, you know, feel like a very small, you know, tiny, small you are. And this kind of the feeling called Numen or Numen experience before God. God is not the same as us. God is the absolute other who transcends everything. Jadi terkait perasaan dari ciptaan Tuhan. Kita ini kan adalah salah satu dari ciptaan Tuhan. Jadi kalau berbicara tentang konsep Numen itu sendiri, jadi seperti kita ini adalah satu dari hal yang kecil sekali di dalam alam semesta yang luas ini. Jadi kita itu seperti fragment yang kecil yang benar-benar hanya mungkin setitik seperti itu sebelum Tuhan itu dikenal sebagai lian atau sesuatu yang lain yang mutlak. Yang melampaui segalanya. So creature feeling before God is like that experience is like two things. Like what, you know, Moses felt like a fear, trembling in front of the burning bush. How about the jobs? You know, job is a righteous person in the Bible, you know, Old Testament. Job is the very righteous person. But, you know, the God Yahweh is trying to, you know, have him in a test. So he feels very much fear of God. This kind of God on the one hand. On the other hand. On the other hand. But although this, the fearness and the frightenness. The day about, you know, Job and Moses cannot deny, cannot avoid some kind of fascination of God himself. So it's more very much attractive. Very much attractive. Better to fascinate by the God himself. So cannot deny. It's both, you know, a contradictory feeling inside the creature before God. Jadi kalau tadi kita berbicara tentang perasaan dari ciptaan Tuhan ini ya manusia itu sendiri. Jadi ada semacam perasaan yang kontradiktif. Misalnya seperti kita melihat kisah dari Musa dan juga Ayub ya. Ayub itu kita kenal sebagai orang yang kaya. Namun Tuhan itu memberikan suatu cobaan sehingga Ayub itu merasakan ketakutan semacam itu. Tapi di satu sisi, kuasa Tuhan itu juga bisa kita rasakan menjadi sesuatu yang baik ya. Misalnya rasa kagum di saat yang bersamaan juga. Jadi terkait perasaan dari ciptaan Tuhan ini adalah sesuatu yang kontradiktif tapi tidak bisa dipisahkan. Ya, itu adalah idea dari Rudolf Otter. Rudolf Otter. T akhirnya akhirnya impahkan Pusat. Biasanya. Maksudnya. Biasanya. Pusat pangkata. Pusat jangan, biasanya. Tidak. J Mama. Kami. Semua pangkata. Yatanya. Semua. Menurut kania yang paling Māk. Tidak. kecil, kita benar-benar merasa kecil. Kita juga merasa kecil. Jadi pemikiran tadi itu berasal dari pemikiran dari Rudolf Otto. Pemikiran tersebut mungkin ada pada zaman setelah Perang Dunia Pertama sekitar tahun 1920. Jadi konsep manusia itu, perasaan manusia sebelum Tuhan itu, kita itu yang merasa kecil seperti itu, dan itu mungkin pasti kita rasakan. Tapi ini adalah idea yang berbeda. Karena dia namanya Yuan Kautung. Dia mengandalkan religi sebagai contoh yang baik dari kultur. Tuhan sebagai kecil di tradisi semitik. Semitik semitik, tradisi semitik, judaism, kristianat, dan islam. Jadi kita juga punya pemikiran atau pemahaman lainnya terkait agama. Ini muncul dari Yohan Kautung. Jadi Yohan Kautung ini menyajikan konsep agama sebagai contoh dari kekerasan budaya. Jadi Tuhan ini dipandang sebagai Tuhan atau wujud yang transcendent dalam tradisi agama bangsa semit itu. Jadi seperti agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Jadi menurutnya itu justru ini konsep merupakan penyebab utama kekerasan dan konflik. Tuhan. 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 mengapa Yohan Galtum mempunyai konsep seperti ini, itu dikarenakan adanya konsep tentang dualisme atau dikotomi. Jadi kalau berbicara tentang dualisme itu kan berdasarkan baik dan buruk dalam konsep transedental. Jadi bisa dibagi juga misalnya seperti konsep terestrial, itu terkait jahat atau buruk, dan konsep transedental yang berarti baik dan indah. Nah, jadi hal ini dipisahkan antara siapa yang terpilih dan yang tidak terpilih. Seperti jihad Islam, ini jihad yang jihad, bukan? Kisah kisah Kristianatia, lama-lama, tapi masih berlaku dalam bentuk yang berbeda pada hari ini. dan apa yang dikata di kisah? Dan yang dikata oleh sucianat, mengapa yang dikata oleh sucianatnya, itu doi orang yang dahulu bagi cemui. Yang dikata dari sucianatnya, mereka tidak terlalu memilih cemui. itu idea yang berdasarkan dualisme. Kita juga mengenal istilah perang suci. Kalau di dalam Islam itu kan kita kenal dengan jihad. Di dalam Kristen pernah terjadi beberapa sudah lama itu terkait konsep perang salib. Jadi konsep perang suci ini juga sampai sekarang masih ada, namun dengan bentuk yang berbeda. Misalnya kita juga melihat adanya pembunuhan masalah juga di Palestina. Jadi memang ada dikenal terkait istilah dimana orang-orang yang terpilih dari Tuhan dan juga orang-orang yang tidak terpilih oleh Tuhan. Jadi itulah konsep dualisme sehingga Johan Galtung itu memberikan pemahaman atau definisi tentang agama sebagai kekerasan budaya. Johan Galtung disebut Bapak dan Pendiri Pasifisme Modern. Pasifisme Modern ini adalah sebuah paham yang mempromosikan dan menjaga perdamaian tetapi menolak kekerasan. Ketika dia melawat Korea dalam tahun 2016, 5 tahun lalu, dia bilang, contoh representatif dari kekerasan budaya itu adalah agama itu sendiri. Jadi ini adalah interview ketika Johan Galtung mengunjungi Korea di tahun 2016. Jadi Johan Galtung berbicara bahwa contoh representatif dari kekerasan budaya itu adalah agama itu sendiri. Jadi tidak ada agama di bumi ini yang hanya damai saja atau hanya penuh kekerasan saja. Semua agama itu memiliki aspek damai dan aspek kekerasan. Jadi intinya justru agama Kristen ini adalah sebuah masalah. Dia menurutkan lebih mengenai konflik antara Islam dan Kristian. Dia menurutkan lebih stres pada tanggungan Kristian itu sendiri. Jadi memang Johan Galtung itu berfokus pada konflik antara Kristen dan Islam dan lebih fokus juga terhadap poin-poin Kristen itu sendiri. In order to seek the peace, we have to honor the peaceful aspek of religion while criticizing a violent aspek at the same time. Jadi kita harus menghormati aspek perdamaian dalam agama dan ideologi. Dan bisa juga sambil mengkritik aspek kekerasan itu. Lihat gambar ini. Ini yang terjadi pada tahun 2019, hanya 2 tahun lalu di Sri Lanka. Lihat ini. Ketika ada serangan teror ya, di salah satu gereja katolik atau gereja katedral. yang besar di Sri Lanka. Kenapa saya mengambil kes ini? Karena ini simbolisasi banyak hal. Beri banyak informasi atau beri banyak tips tentang bagaimana konflik ini terjadi di Asia. Jadi kenapa Paul memilih gambar ini? Memang karena peristiwa ini cukup representatif terkait bagaimana konflik agama itu ada di Asia. Pemerintah di Sri Lanka bukan Islam. Bukan Kristianity. Tapi Buddhism. Tapi mayoritas agama, pemeluk agama di Sri Lanka itu bukan agama Islam atau agama Kristen ya. Malah justru mayoritasnya itu adalah agama Buddha. Baru Tenggara. tetapi Hinduisme. Jadi banyak kali, selama-selama, bergabung antara, bukan selama-selama, banyak kali bergabung antara Buddhism dan Hinduisme terjadi di negara ini, hampir 30 tahun, satu generasi. Justru di Sri Lanka ini banyak sekali konflik keagamaan antara Buddha dan Hindu. But at the end of 2009, the Buddhist government, Buddhists back at the military forces, conquered, and the genocide, I called the genocide, by the Buddhist, the guerrilla, called Thai Alam Taiga. Yeah, they all killed the guerrilla groups in 2009. And they declared the war was over. So in 2009, umat Buddha itu, pemerintahnya Sri Lanka itu, juga mendeklarasikan bahwa perang antara kedua agama ini sudah selesai. Then a problem, why the Christian race? Why did a minor religion like Islam attack, in Sri Lanka? Nah, yang jadi pertanyaan adalah, mengapa agama minoritas Islam di Sri Lanka ini justru menyerang agama minoritas lain juga di Sri Lanka, yaitu agama Kristen? Oke, lihat ini. Ini adalah salah satu paham suci. Suicidal bombers. Suicidal killers. He, look at this, the backpack he's wearing. It's so, looks so heavy, isn't it? It's full of, you know, bombs inside this backpack. And then it's captured by the one, many at the time, and this agency circulate this pictures. And yeah, that means he also killed himself. Jadi ini merupakan gambar mungkin ya dari CCTV di kerija di Sri Lanka itu, ini adalah pelaku bom bunuh diri. Bisa dilihat dari bentuk tasnya ini kan sepertinya berat sekali ya, ini isinya bom. Jadi pelaku bom bunuh diri ini, dia membunuh banyak orang dan juga dirinya sendiri. Oke, ini adalah gambar lain. The whole roof of this cathedral, it's gone, off. Jadi ini merupakan gambar setelah bom tersebut ya. Jadi bisa dilihat ini atap-atap dari katedralnya ini hilang atau hangus. Jadi maksud Paul menunjukkan fakta atau gambar-gambar ini adalah memang kalau kita berbicara tentang konflik agama itu memang sifatnya itu sangat mengandung kekerasan. Lalu setelah itu pertanyaannya adalah bagaimana kita memahami konsep yang benar tentang agama dan perdamaian. Dan satu perkara yang penting itu adalah bagaimana untuk memahami kepercayaan dan kepercayaan dan kepercayaan dan kepercayaan. sepertinya, agama dan perdamaian itu tidak pernah menjadi definisi yang tunggal ya, karena kita tahu agama itu banyak, agama-agama itu banyak. dan konsep damai itu tidak hanya dipunyai oleh satu golongan tertentu, jadi banyak sekali konsep damai di dalam dunia ini. Jadi memang sifat itu tunggal, tidak dapat berdiri sendiri, justru sifatnya itu jamak dan sepanjang waktu. Jadi kalau kita berbicara tentang agama dan kereligiusan atau fenomena keagamaan, hal ini selalu berubah mengikuti perkembangan zaman dan manusia. Jika Anda ingat dua prinsip, seperti kepercayaan yang selalu berubah dengan kepercayaan dan orang-orang, dan juga kepercayaan dan kepercayaan yang harus menjadi, harus menjadi kepercayaan, bukan kepercayaan, adalah untuk melindungi kepercayaan, melindungi kepercayaan Anda, bukan kepercayaan dan kepercayaan. Jadi kita semua sekarang sudah tahu ada dua konsep, jadi kalau berbicara tentang agama itu selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, dan agama dan perdamaian itu sifatnya selalu jamak, ini semua dimaksudkan untuk melindungi perdamaian itu sendiri dan menghindari konflik. Okay, now we have St. Anselm of Canterbury, Anselm Anselmos, the same name. It's, you know, maybe what is the first line of this slide? Faith-seeking understanding. Faith-seeking understanding is the first definition of theology articulated by St. Anselm of Canterbury. Jadi terkait konsep iman yang mencari pemahaman atau pengertian ini diperkenalkan oleh Santo Anselmus dari Canterbury. So it is a begin within God, and on the basis of that faith, move on to further understanding of Christian truth. In other words, just forget about this. It is faith-seeking understanding. Through this, the Anselmus, Anselm, try to combine a human reason with the human feeling so that the faith is much closer to their feeling. The faith-seeking, the faith-seeking understanding. So in this articulation of this term, this phrase, expressions, there is no conflict between human reason and feelings, faith. So faith, human reason, always go together in a very harmonious way. That's what he's trying to articulate as a theology. Jadi menurut Santo Anselmus dari Canterbury, istilah iman yang mencari pemahaman atau pengertian ini bisa diartikan seperti ini. Jadi kita sebagai manusia itu memulai dengan beriman kepada Tuhan. Dan dari dasar itu, iman kita itu bergerak lebih maju ke pemahaman tentang ajaran Kristen ini. Jadi intinya kita itu beriman dulu baru kita paham. Jadi konsep iman yang mencari pemahaman atau pengertian ini juga berelasi erat dengan akal budi kita dan juga perasaan kita. Jadi ketika kita berbicara tentang iman, jadi tidak ada konflik antara akal kita dan juga perasaan kita. Justru itu merupakan suatu kombinasi yang berjalan secara harmonis. Kemudiannya, kakau untuk Anselmus, keempat, keempat itu yang ada diumat dari anak ini. Kau kawasan Ahnus, keempat dan selama dapat keempat lainnya, Tidak kita akan datang itu-label untuk menghiri dari anak ini. Atau bahaya, dari anak ini adalah diumat, keempat, keempat. Dan tidak akan memper lihat oleh anak ini yang beradaan datang. Dan itu beradaan dari anak ini secara-libat keempat, keempat. Dan tidak akan datang-label dengan emas nai keempat. Dan tidak akan datangnya mencari dia pada anak ini datang-labelår. The reality in which they feel, you know, how much are their parents, you know, a good person to take care of them. That's the what happened later on. Jadi menurut pemikiran teologis dari Santo Anselmus, iman ini ada terlebih dahulu, lalu diikuti oleh akal manusia. Jadi contohnya, seperti anak kecil yang percaya pada orang tua mereka. Kan pertama-tama anak kecil tersebut mempercayai orang tuanya terlebih dahulu. Lalu di kemudian hari ketika mereka sudah dewasa, mereka itu ingin menguji atau memahami lebih jauh lagi seberapa baiknya atau seberapa pengertiannya orang tua mereka. Jadi memang percaya dulu, baru bisa memahami setelahnya. So if you memorize this one sentence, the faith seeking understanding, and understand that this, what it means, then someone, like for example, your friend asks you, Do you know about the theology? Then you, you know, proudly, yeah, of course I know. With that sentence in mind. So you are inconceivable. I mean, you are not, you know, conquerable. You see? Nobody can win over to you. Win over you. Oke, jadi kalau misalnya nanti ke depannya mungkin para peserta ini ada yang bertanya kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Apa sih yang Anda ketahui tentang teologi? Mungkin bisa diingat ya frasa ini terkait iman yang mencari pemahaman atau pengertian. Sehingga ketika bisa memahami kata-kata iman itu ada terlebih dahulu, lalu diikuti oleh akal. Jadi kalau misalnya mengerti tentang konsep ini, harapan Paul mungkin saudara-saudara sekalian bisa menjelaskan itu kepada lawan bicara. Jadi sekarang kita akan menyimak tentang pemikiran Raimon Panikkar terkait iman dan kepercayaan. Jadi memang Raimon Panikkar ini juga mendefinisikan sesuatu yang berbeda antara iman dan kepercayaan. Jadi kalau kita berbicara tentang iman, menurut Raimon Panikkar, iman ini adalah hal yang paling utama atau esensi dari dimensi manusia. Jadi seseorang tidak memiliki iman di dalam doktrin, konsep, atau hal lainnya, tetapi dalam misteri yang tak habis-habisnya diluar jangkauan pengetahuan yang objektif. Jadi iman itu selalu masuk melalui perantara ekspresi yang simbolik dan kepercayaan yang khusus untuk mewujudkan iman dalam tradisi tertentu. Belief is kind of in many, you know, various expressions of faith. Jadi kepercayaan itu sendiri merupakan semacam bentuk dari iman itu sendiri. Jadi kepercayaan ini masuk melalui perantara doktrin, ideologi, ritual, dan praktik. Tetapi perlu diingat tidak mungkin ada diskursus yang efektif tanpa sistem simbol yang bersama. Jadi kalau dalam tradisi agama Katolik kan kita punya banyak tradisi seperti itu ya. Jadi memang itulah yang kita percayai sebagai orang Katolik. Okay, and all right, and where is the first sentence? Religion as kosmodeandric experience. Okay, kosmodeandric experience. What do you mean by this? Limon Panika, according to Limon Panika, there's three different structures, you know? Three kaiologi, meaning God's time, you know? So cosmos, the God, and Andrik, and the first century, andrism, meaning human. So different, you know, three different experience come together as a God experience. Jadi agama sebagai pengalaman kosmodeandric. Menurut Raymond Panikkar, pengalaman kosmodeandric ini menggambarkan kesadaran dari tiga momen kairologis. Atau tiga waktu Tuhan. Jadi kalau kita berbicara tentang kosmo itu berbicara tentang Tuhan, dan berbicara tentang Andrik itu berbicara tentang manusia. Jadi pengalaman kosmodeandric itu dibagikan dalam tiga poin ya. Yang tadi, kosmos, theos, dan antropos. So, simply put it, they cannot be conceived, they cannot be separated even one from another. Then, you see, the three co-exist, like the Father, and the Holy Spirit, and the Son, is kind of a tri-union God. Same is true with this kosmodeandric experience, God experience. The three co-exist, because they interrelated one from another. Jadi, kosmodeandric ini atau pengalaman Tuhan itu ketiganya itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ketiganya itu hidup berdampingan seperti konsep tritunggal juga. Mereka itu saling terkait. Bapak, putra, dan roh kudus. Jadi mirip dengan konsep kosmodeandric. Oke, terima kasih. Kita, you know, understand that kosmos like a nature, you see. Theo like a God. And the antroposentrism is his, you know, antroposentrism is like a human. So, God, nature, and human are the same. Same experience, one experience. Which, you know, composed or constitute of the all God experience. Oh, ya, tadi, maaf, saya ada sedikit kesalahan. Jadi, kosmo itu maksudnya Tuhan. Kosmo itu merupakan alam. Theo itu adalah Tuhan. Dan Andrik itu adalah manusia. Jadi, tiga konsep yang tidak bisa dipisahkan sama sekali. He is the layman panikkar, who had, you know, a mother as Spanish, but the father as Indian. So, he is, there's two different traditions inside him, and maybe three, Hindu, and he learned Buddhism a lot because, you know, in India, there's also the Buddhist traditions, and also Christianity as well. So, he's a priest. Jadi, Raymond Panikkar ini merupakan seorang pastor, namun dia datang dari berbagai agama. Kalau ibunya itu berasal dari Spanyol, dan ayahnya itu berasal dari India. Ada juga di situ keterkaitan Hindu dan Buddhanya juga. Okay, and then, yeah, adult face, I think. Adult face like Jesus' Ava experience. Here, Ava not only dedi, symbolizing, you know, closeness to God, but at the ultimate ground. You see, we alone already, ultimate concern, and ultimate value, and this time, ultimate ground. All three expressions are same. So, God, but at the ultimate ground, to whom Jesus committed himself, and accepted that with a mature face, what we call a third face. Jadi, yang kita maksud dengan konsep iman yang dewasa itu adalah ketika melihat pengalaman Yesus itu sebagai Bapak. Jadi, kan kita itu melambangkan Yesus itu sebagai Ayah atau Bapak kita, ya. Tapi, di sini, Abba ini tidak hanya dilambangkan sebagai Ayah atau Bapak kita yang maksudnya mengekspresikan kedekatan kita dengan Tuhan, tetapi juga dimaknai sebagai suatu dasar yang pokok atau terutama. Jadi, misalnya bisa kita lihat kepada siapa Yesus menyerahkan dirinya, dan menerima kematian dengan iman yang dewasa. So, I believe among you, many of you still remember what Pope Francis said in Gaudete at Exuldate, paragraph 105. Dia bilang, Jadi, ini juga dikutip dari documentos Franciscus Gaudete at Exuldate tahun 2018, bahwa, cara terbaik untuk membedakan apakah doa kita itu otentik adalah dengan menilai sejauh mana hidup kita berubah dalam terang belas kasihan. Jadi, itulah yang kita rasakan sehari-hari. Jadi, ketika kita menjadi seseorang yang mahakasih atau yang bermurah hati, itu adalah ketika kita menjadi seseorang yang mahakasih atau yang bermurah hati, hidup kita itu berubah dalam terang belas kasihan. Ya, another one, you know, Karl Lamer, you see, how God communicate with us. So, how can we know and have faith in God then? How can we know God? Jadi, ini kita akan belajar tentang pemahaman teologi dari Karl Rahner terkait bagaimana kita bisa tahu atau bagaimana kita bisa beriman kepada Tuhan. So, you don't, you, maybe you could forget about the name of, like, Lyman Panika, or Anselmo, or Karl Rahner. But what is important is that their idea, like, yeah, that is the case with Karl Rahner too. He said, all human beings have inherent awareness, all human beings, not only Catholic, not only protestant, not only Buddhist, not only, you know, other religious believers, but all human beings, but all human beings have inherent awareness, you know, inherent, given by nature, from God, you know, inherent awareness of God in any experiences, limitation in knowledge of freedom as a finite subject. Because such experience is as a transcendental, in other words, we have the God given us, God for himself, into us, into human beings, so that we have inside, something inside, which acknowledge, which know God, where he is, who he is. So, that's how we know God. Jadi, mungkin para peserta di sini bisa lupa akan nama-nama para teolog yang tadi sudah disebutkan, Paul. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah pemahaman-pahaman mereka. Seperti yang dikatakan oleh Karl Rahner, semua manusia itu memiliki kesadaran yang melekat pada Tuhan dalam pengalaman apapun terkait keterbatasan dalam pengetahuan, atau justru kebebasan sebagai subjek yang terbatas. Karena pengalaman seperti itu dimaksudkan sebagai sesuatu yang transcendental. Kita tahu kalau dalam Katolik itu, Tuhan itu sendiri menjadi manusia. Jadi, dengan cara tersebut, kita bisa mengalami dan memahami Tuhan itu sendiri. Jadi, kalau misalnya Tuhan tidak ada di dalam kita, bagaimana kita bisa mengerti misteri mutlak? Tuhan ketika Tuhan menampakkan diri dalam komunikasi dirinya itu. Jadi, komunikasi diri Tuhan itu muncul ketika Tuhan menampakkan diri kepada kita lewat sosok manusia. Okei. Okei. So, that is the Kalana. And we have Dei Berhu, the word, God's word. One of, you know, four constitutions of Barikan II. Constitucian, konstitucian, you know, you know, you know, the God of Mesbas and other four constitutions, including this Verbum, Dei Verbum. Jadi, sekarang kita akan masuk kepada penjelasan terkait Dei Verbum. Dei Verbum ini merupakan salah satu dokumen dalam Konsili Fatikan II. Dei Verbum itu dalam bahasa Indonesia adalah Sabda Allah. Dei Verbum, Dei Verbum, it's about God's self-disclosure, meaning his liberation. Jadi, Dei Verbum itu artinya adalah pengungkapan diri Tuhan, atau pengungkapan wahyu Tuhan. All right. Okay. The second paragraph. The tri-personal God, tri-union God took the initiative to enter freely into dialogue of love with human beings. That is how to communicate with the human. Jadi, kita juga mengenal konsep tri-tunggal, ya, yang menginisiasi untuk masuk dengan bebas ke dalam dialog cinta antar umat manusia. Ya, that's the same, the similar explanations, articulations of God's self-communication or self-disclosure or revelation, so that human beings could discover, so that they know how the gods revealed himself in where, everywhere. Jadi, ini juga merupakan pemahaman kita, sehingga kita tahu bahwa Tuhan itu melakukan pengungkapan diri atau menunjukkan wahyunya itu kepada kita di manapun kita berada. So, we have some, you know, Bible, Hebrew, chapter 1, verse 1 and 2. So, after God has spoken in many places and numerous ways in the prophets, lastly in these days, he has spoken to us, his son. Jadi, ini kutipan diambil dari kitab Ibrani yang mengatakan bahwa setelah Allah berfirman di banyak tempat dan dengan berbagai cara melalui para nabi, akhirnya pada hari-hari ini ia telah berbicara kepada kita melalui anaknya. Well, the Hebrew, the paragraphs, I mean, this Bible, these expressions witnessed that the culmination of God's liberation is in Jesus Christ, his son, not in, you know, it is a kind of culmination of God's self-disclosure, self-communication. Jadi, dalam kitab Ibrani ini juga kita bisa melihat bahwa pengungkapan diri Tuhan itu ada ya lewat Yesus itu sendiri. Alright, and same. Alright, and Dei Verbum and the human response. Dei Verbum attaches the human response to the present self-disclosure of God, the obedience of faith, or submission to God of the whole human person. Jadi, Dei Verbum ini membahas respon manusia terkait pengungkapan diri Tuhan pada saat ini, dan juga membahas tentang ketaatan iman atau ketundukan kepada Tuhan dari seluruh pribadi manusia. Relation is a reciprocal event, meaning very, you know, close relationship, close events. And revelation is not truly there, you know, objectively, you know, you cannot see sometimes in your eyes until human beings respond with face. You see, sometimes you heard many times, seeing is believing, but sometimes right, but sometimes not correct. Because we cannot see God, isn't it? God is invisible. So if you want to see God through your eyes, many times you fail. Jadi, wahyu ini justru adalah peristiwa timbal balik, maksudnya peristiwa yang dekat. Dan tidak benar-benar ada sampai manusia itu meresponnya dengan imanah. Kadang kita juga mendengar ya bahwa percaya itu, melihat itu berarti percaya gitu. Tapi kan bagaimana sebenarnya kita bisa melihat Tuhan gitu secara nyata gitu kan. Jadi pertanyaan ini kadang benar, kadang tidak. Tapi yang harus diperhatikan adalah bagaimana kita melihat Tuhan itu bisa kita lakukan dengan kita mempunyai iman. Baiklah. Dan kemudian, apa tugasnya teranggap dari ketaatanmu dan ketaatanmu? Ini adalah pendapatku. Jadi pada akhirnya kita akan sampai kepada pemahaman, jadi sebenarnya apa ya tugas mendesak gereja? Ini adalah beberapa poin yang merupakan pendapat pribadi dari Paul. Yang pertama adalah membuka pintu lebih luas ke agama lain dan kepada orang-orang yang tidak percaya. Lalu poin kedua, itu sangat baik ya bagi kita untuk merefleksikan kenyataan yang ada di dunia ketiga. Maksudnya dunia ketiga itu khususnya Asia dalam mengimplementasikan dokumen Vatikan. Lalu poin yang ketiga adalah kita harus berusaha keras untuk percaya pada roh Tuhan yang membimbing gereja menjadi gerakan atau rumah sakit lapangan. Yang merupakan istilah dari Paul Franciscus yang berarti bahwa kita harus selalu peka terhadap perubahan dunia. Yang keempat, memberdayakan orang banyak, terutama orang miskin dalam dialog apapun, dan menginvestasikan pada formasi atau gerakan umat awam. Yang terakhir adalah mempromosikan gereja dan teologi dalam peranan penting di ruang publik. Okay, so themes for group discussion. Pick one image among the six pictures for describing religion. That's to you and explain why you pick it up. And number two, why should religions and peace go together? Okay, here I go back to the first, some pictures again. What is the religion means to you? What is the most religious image to you? Again, we have a bird and the women and other images here. And the nature, and the nature, and all the other existing images symbolizing other religions. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, ini ada dua pertanyaan diskusi kelompok. Pertanyaan pertama itu terkait gambar yang menurut Bapak, Ibu sekalian itu yang paling representatif dalam mendefinisikan agama. Ini Paul menunjukkan beberapa gambarnya ya, jadi nanti tolong dipilih salah satu saja gambarnya. Kira-kira yang paling representatif menurut para peserta itu yang mana? Tadi kan sudah dijelaskan di awal ya, masing-masing definisi dari gambar-gambar tersebut. Silahkan bisa dilihat terlebih dahulu mungkin. Okay, we have another pictures, another slide, there is more than several pictures here also. So, looking at this boy's, you know, face is so satisfied with the, you know, what they held, holding at the moment. And those are all the couples, and then other pictures also showing different, you know, images and the situation and also feelings and so on. Ini banyak yang bisa dipilih ya Bapak, Ibu, penggambarannya tadi seperti yang sudah dijelaskan di awal oleh Paul, misalnya boleh memilih, ini kedua anak yang sangat sepertinya bahagia sekali gitu, memegang roti itu atau gambar-gambar lainnya juga boleh dipilih, salah satu saja ya. And we have some children and also babies sleeping, lying down, and also kissing lovers after World War II. And in front of the guns, a woman is brave enough to come forward to them and giving flower to them. The same is true as a man. Jadi ini juga ada beberapa gambar nih, ada yang misalnya terlihat pasangan, yang terlihat bahagia setelah Perang Dunia Kedua selesai, atau mungkin gambar anak kecil yang sedang bahagia, mungkin tertawa, atau mungkin gambar ketika melihat ada perempuan yang sedang memegang bunga, tapi ada sekelompokan orang bersenjata yang siap menodong di depannya, atau mungkin gambar ketika melihat gambar seorang anak bayi yang tertidur pulas. Jadi silahkan dipilih saja konsep agama yang paling representatif menurut Bapak-Ibu sekalian. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.